Pak, isunya karena pemerintah berencana memberikan izin usaha pertambangan atau IUP pada sejumlah organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan. Apa tanggapan Anda mungkin ke Pak Edi terlebih dahulu? Ya, saya kira kalau kita memberikan izin, tentu itu ada uji kompetensi. Ada secara teknis, kita juga harus memiliki keyakinan bahwa yang memberikan izin itu kemudian mampu melakukan pengelolaan. Dan saya rasa itu sudah ada dalam persyaratan pada saat pemerintah perizinan. Nah, persyaratan itu juga sudah dijelaskan secara sangat rinci. Bagi kami, siapapun yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan perizinan, saya kira harus berbasis kompetensi, harus berbasis kemampuan, baik itu pemampuan teknis maupun kemampuan finansial. Jadi, tidak mutlak itu kemudian menjadi domainnya on mass keagamaan saja. Alhamdulillah kalau diberikan kepada orang masyarakat keagamaan. Kami sebagai representasi dari Muhammadiyah tentu sangat senang dalam perkaitan hal ini. Nah, tetapi saya kira juga kepada pihak lain, itu juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan. Karena jangan sampai niat baik untuk memberikan kesempatan bagi orang masyarakat untuk mengelola ini, dianggap bahwa kebijakannya adalah diskriminatif, diberikan kepada siang tertentu. Kalau kita lihat jasa yang ditalankan oleh berbagai orang masyarakat keagamaan, dan tentu juga lembaga kepemudaan, dan berbagai lembaga dan elemen masyarakat lainnya, saya kira harus diberlakukan hal yang sama, kesempatan yang sama diberikan kepada mereka. Tetapi kembali lagi, bagi kami intinya sepanjang persyaratan terpenuhi, sepanjang kompetensi dimiliki, kemampuan finansial, kemampuan teknis juga dimiliki, saya kira tidak hanya ormas keagamaan, tetapi ormas lain pun, atau pihak lain, ya itu juga berhak untuk melakukan itu. Yang ingin kita cegah, jangan sampai nanti ormas keagamaan kemudian ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang justru ingin kita hindari, kepentingan korporasi besar, kepentingan investor-investor asing yang memiliki mungkin rekam jejak yang kurang baik, nah ini, itu yang menurut saya perlu dijadikan salah satu tolak ukur agar tidak masuk justru ke dalam permasalahan yang lebih besar ke depannya. Ya, jadi titik berat Anda adalah kompetensi ya Pak Edy, terima kasih banyak telah memberikan highlight terhadap kompetensi dan meritokrasi dalam hal ini. Saya ingin berbicara lagi pada Pak Edy, cuma sekarang mungkin saya akan mendengar tanggapan terlebih dahulu kepada Pak Singgi. Ormas keagamaan diberi izin untuk mengelola pertambangan, Pak. Ini kalau misal orang awam mendengar ini, pasti mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti agak sedikit mengernyit. Apa hubungannya? Apa urgensinya? Saya juga bertanya benar-benar langsung kepada Anda. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Apakah ini hal yang tepat? Secara jujur saya bertanya, silakan Pak. Sebenarnya, saya menilai sama saja seperti yang Pak Edy, karena jelas dalam mengelola tambang di Pasal 51 Undang-Undang Minerba, itu jelas bahwa pada dasarnya kompetensi termasuk tadi yang saya menurut Pak Edy, baik kemampuan teknis, kemampuan mengelola lingkungan, dan finansial itu harus ada melekat. Kalau itu diberikan kompetensi yang ada, yang dipersyaratkan dalam konstitusi, baik juga ada di dalam PP 96 tahun 2001, itu mesti tidak harus ditinggalkan. Ini menjadi penting kompetensi ini, karena saya menilai bahwa mengelola tambang, dulu kan kita pernah tahu bahwa bagaimana Ormas berkeinginan mengelola bank ya. Mungkin Pak Edy juga tahu, tidak mudah juga mengelola bank. Sehingga kalau kita mengelola tambang, kita mesti bicara bagaimana sebenarnya mineral rate itu ada di kepemilikan di tangan rakyat. Pengurusahaan, baik Ormas maupun pengurusahaan hanya mining rate. Dan otoritasnya itu, otoritasnya ada di pemerintah. Sehingga kalau memang itu pilihan yang memang menjadi keputusan politis, sama saya dengan Pak Edy bahwa berbagai persyaratan dalam mengelola dan itu melekat kompetensi di dalam konstitusi itu tidak boleh dilepaskan. Itu yang terpenting. Oke baik, terima kasih banyak Pak Singgi atas tanggapannya. Saya ingin bertanya juga kepada Pak Singgi, dari sisi kemampuan, kompetensi, bagaimana Anda melihat rencana izin pengolah pertambangan ini ke Ormas? Ingat Ormas tidak mempunyai latar belakang pertambangan yang bisa dibilang mumpuni izin, Pak. Kalau saya melihat, kita mesti letakkan bagaimana, satu tadi kita sampaikan terkait dengan regulasi konstitusi. Sehingga Pak, perlu dulu bagaimana revisi PP 96 tahun 2001. Itu hal yang harus. Yang kedua, kita harus melihat sisi pilihan. Karena saya juga, karena untuk proses mendapatkan UP, itu sebenarnya kalau di dalam regulasi itu ada wilayah izin usaha pertambangan terlebih dahulu. Dan wilayah izin pertambangan, usaha pertambangan itu berbagi mineral, termasuk batu baratnya, pilihan apa yang diberikan. Itu tentunya juga kita mesti hati-hati. Tidak mungkin kita belikan satu mineral yang susah untuk ditambang. Karena diperlukan eksplorasi, katakan untuk mineral 8 tahun, untuk batu barat 7 tahun, ini penting agar nanti kemampuan venilnya seperti apa. Seperti tadi disampaikan kompetisi kemampuan. Dan saya yakin ORMAS bukan dalam arti mengelola tambang oleh ORMAS. Saya yakin ORMAS akan membuat PT untuk mengelola tambang, bukan ORMAS langsung. Tapi intinya bahwa ini menjaga, karena apa? Saya melihatnya ada aspek regulasi yang harus dipecahkan, ada aspek operasional, karena IUP eksplorasi di dalam undang-undang otomatis mendapatkan IUP operasi produksi. Yang kedua, kita juga melihat pasarnya itu sendiri. Sehingga ini sangat penting agar apa? Justru tidak kebalik akan fireback merugikan ORMAS itu. Atau bahkan merugikan keuangan yang ada di dalam umat ORMAS tersebut. Ini yang paling penting dijaga. Yang kedua, ini kaitannya dengan lingkungan. Yang intinya mesti harus dijaga. Sehingga semua regulasi terkait dengan operasi penambangan, even itu dikelola PT maupun ORMAS, sama itu harus ada ketegasan di dalam mengelola tambang. Yang notabene sangat risk terhadap lingkungan. Dan kita tahu bahwa yang namanya mineralite itu adanya pada kepentingan-kepentingan dirayat. Ini yang paling penting untuk dijaga di dalam mengelola sumber daya alam. Oke, baik. Pak Singgi, terima kasih banyak atas tanggapan Anda. Saya kembali lagi ke Pak Edi. Pak Edi, saya ingin dengar tanggapan dari Anda sendiri. Menurut Pak Edi, apa untung dan rugi jika ORMAS keagaman ini diberi izin mengelola pertambangan? Saya kira kalau dari keuntungannya, ya tentu kita memberdayakan ORMAS. Karena mungkin saja di dalam ORMAS itu terdapat ahli-ahli yang mengetahui, memahami masalah pertambangan dan itu memberikan kesempatan bagi ORMAS untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri secara sah. Dan itu saya kira salah satu manfaat. Tetapi saya juga melihat bahwa mudaratnya justru terlihat di depan mata. Ya, karena kita lihat bahwa pengelolaan tambang dan mineral itu tidak sederhana. Membawa finansial yang besar untuk eksplorasinya itu bukan hal yang sederhana. Kemudian tadi disampaikan Pak Singgi, juga pengelolaan maklilingkungan itu juga hal yang kompleks. Termasuk keberlangsungan. Keberlangsungan dari pertambangan itu bagaimana bisa melakukan sustainable mining. Karena sekarang hari ini kita bicaranya tidak hanya sustainable mining, kita bicaranya sustainable mining. Karena kita memperkuat azas-azas pengelolaan lingkungan di sekitar tambang. Belum lagi, yang juga perlu kita sampaikan di sini, saya ingin melakukan pengawasan yang khusus jika ini berjalan, khususnya dalam aspek pemberian izin. Jangan sampai ada kesan, adanya obral izin. Padahal di satu pihak, kita ingin juga melakukan pengelolaan terhadap ketahanan cadangan mineral dan pertambangan kita. Saya kira itu penting. Nah, saya melihat ke depan bahwa fungsi Komisi 7 dalam hal ini akan semakin memelototi masalah pemberian izin itu supaya diberikan tepat sasaran. Jangan diberikan kemudian kepada pihak-pihak yang memang memiliki rekan jejak yang ini sehingga berisiko terhadap masalah cadangan kita, terhadap masalah pengelolaan tambang, terhadap masalah lingkungan, tetapi diberikan kepada pihak yang tepat. Sehingga memang ada sukses story yang kemudian bisa dilahirkan dari pemberian izin kepada Ormas ini. Sehingga kemudian bisa diperluas mudah-mudahan kepada pihak ketiga lainnya. Terima kasih.